Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyatakan organisasi kerjasama Islam atau Oki lambat merespon konflik Israel dan Palestina. Terlebih setelah Oki dipimpin oleh Arab Saudi. Ia mengatakan sikap politik Oki khususnya yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina sangat tidak mencerminkan aspirasi dari negara-negara Oki. Ia menegaskan pemerintah Indonesia perlu mendesak Oki untuk mengambil langkah politik. Respon Oki sangat lamban. Terutama memang setelah Oki ini dibawa ke pemimpinan Arab Saudi. Sikap-sikap politiknya khususnya menyangkut konflik Israel-Palestina ini memang menurut saya tidak cukup mencerminkan aspirasi dari negara-negara Oki itu sendiri. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu mendesak Oki agar segera mengambil langkah-langkah politik. Walaupun ia menilai hal tersebut tidak mudah, karena negara-negara Arab sudah menjalin kerjasama dengan Israel. Untuk itu, masyarakat harus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur non-diplomatik. Walaupun memang tidak mudah bagi negara-negara Oki, khususnya negara-negara Arab. Karena mereka baru saja misalnya melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan beberapa melakukan kerjasama beberapa bidang dengan Israel. Mereka juga, kita semua tahu, sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik Amerika. Dan oleh karena itu, maka saatnya lah sekarang ini masyarakat melakukan upaya-upaya bagaimana agar penyelesaian masalah konflik Israel-Palestina ini dapat dilakukan lewat jalur non-diplomatik. Dari Jakarta, Hafith Al-Fizki melaporkan.